Intro Hai teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal Youtube Jazz Theory, Karna Jazz Adalah bahasa Karna Jazz adalah bahasa Bahasa apa? Bahasa semuanya om Oke oke Teman-teman, kami menyambangi soan ke rumah Living Legend Basis Jazz Indonesia Om Ates, Om yang selalu awet muda, kenceng loh mukanya Amin Terima kasih ya Om, waktunya silahkan di uangkan untuk kami Aku juga terima kasih Dan sebenarnya kita udah janjiin gak lama ya Sebelum Gagal karena waktu itu Omikron lagi naik ya kasusnya ya Oke sih Omikron lagi naik, akhirnya kita pending dulu Alhamdulillah kita sampai ke rumahnya Om Ates Tio Ali Basha Cerita Tio lumayan dekat nih Wah dekat kalau sama Om Ates dekat Aku pertama kali ketemu Om Ates tuh dulu lihat Om Ates di Jak Jazz Sebelum 2010 deh pokoknya Lihat-lihat langsung ya maksudnya Tapi kalau aku tuh seinget aku, waktu kecil ya Seringkan Om Ates main di Sama Om Irem, Sama Baskara 88 Terus biasa tuh mamah dengan doa-doa nya bilang Nanti suatu hari tuh kamu harus main sama Pak Mates ya Kalau kamu mau main, kamu main gitar Katanya mau main gitar Iya mau aku bilang gitar Eh bener deh kesampaian tuh Om ya Waktu pertama kali main om Om Ates Di Black Cat ya Black Cat Main trio gak? Langsung trio tuh Langsung trio ya 2010 Gantiin Om Mule waktu itu Jadi Om Mule seband Udah masuk Terus Om Ates Om Jackie Patia Solano Almar gua Aku Trio ya Trio aja Gitu main Terus Wah Experience banget kan main sama Om Ates Wih akhirnya aku main sama Om Ates gitu kan Om Ates Lu nguritnya ure Wah Seneng gua Seneng gua Gitu gitu Terus Ngobrol banyak Ngobrol banyak Gila dari situ deket Sebelumnya beberapa kali sih ya Itu kan Kalau aku itu betul-betul yang session Aku sendiri banget ya Sendiri banget Maksudnya Aku gak ada temen gitu Tapi kalau yang aku sebagai pengganti Beberapa kali dulu Four season The bar Iya Oh Midang Sebelum 2010 Nantiin anda Nantiin mas anda Nantiin mas anda Udah pasti sih nantiin mas anda Itu Kalau gak hari kemis Hari minggu Gitu Hari minggu itu siang Hari minggu siang Itu pasti Maksud aku tadi pertama kali itu yang pertama kali aku Menggantikan om lu sebagai leader main sama Om Ates gitu Kalau aku sebagai session yang Aku cuman ngikut-ngikut aja sebagai player gitu Ya itu Dari debar itu aku udah maaf Masa mau midang Pokoknya seru deh akhirnya Aku bisa main ambung markes tuh Seneng banget sih Akhirnya deket-deket-deket Terakhir kita main 2019 ya Om Sebelum covid ya Iya Di mana Suhana ya Suhana Oh Suhono Sebelum covid ya Itu acara apa sih lupanya Acara Acaranya Mepo Acaranya Pak Arifin Iya Dia kayak halal-halal gitu nih kalau gak salah gitu Aku pertama kali lihat langsung terus kemudian kenalan tuh di bracket Kita pas kita main Iya Jadi aku yang Oh ini yang basis terkenal itu Ya udah tau gitu udah tau tapi gak pernah kenalan officially Kemalan tuh di bracket Dan waktu pertama kali jamming sama Nanda waktu itu di Rolling Stone ya Secara Vision Jungle Aku bengeteran Oh pasti Aku 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 kalo main ambung bidang Waktu itu gak beneran Begitu harus ngeliat sendiri Main apa gue ini Aku Aku omates buset main apa ya Udah main aja Apa aja penting gitu Itu nyanyi Dira Oke Dira Dira Omates tuh gak ya gitu Santai 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 Om Lur Santai banget gitu Om Aduh Ya itu kayak tadi aku bilang Aku pertama kali jamming terus diiringin omates kan aku Hah gue diiringin seorang legend gitu Sama lah seperti Mas Yajan Jaman sama gitu Mas Yajan Jaman sama gitu Dima kan Gitu lagi Jarin banget kan Selevel Usia Sangka kan tak filmnya Sangka tak Sangka tak Iya, sangka. Tapi kok siapa ini Masalahnya, duluan dia udah main Aku masih sama Ya pokoknya tiga ini kok curi-curi three bass bass cerita dong pengalaman kalau dibilang pengalaman bermusik ya biar teman-teman tahu sejarahnya Om Ates itu dari awal dan ada band besar apa yang pernah Om Ates yang kita sebenarnya sudah tahu tapi biar teman-teman bisa sharing ke teman-teman tuh Om dari mana ya ceritanya dari awal banget main musik kalau ya aku mungkin bagi aja ya aku mulai main pro itu dari tahun berapa dan sebelumnya pro itu tahun 80 80 itu baru 81 aku pertama kali main pro itu 81 itu sama Marum Bini Mustafa nah ini yang aku mau istilahnya mau kasih tahu ya bedanya gitu ya bedanya sama musisi-musisi yang sekarang sekarang kalau kita kan dulu tumbuhnya tuh berbareng kan sama urusan yang lain misalnya kayak sekolah karena zaman dulu tuh orang harus ya harus maksudnya masih ada tuh yang mau makan apa makan apa jadi musisi ya betul 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 jadi itu kita harus bareng gitu paralel nah itu yang mungkin yang membedakan sama yang ya bukan maksudnya salah jalan atau gimana cuma kan bedanya kalau misalnya sekarang kita liat misalnya si 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 siapa Joey ada di fokusin banget gitu ya di umur kecil sampai sekarang jadi nah bedanya kalau kita tuh bukan aku masih begitu juga Harus membagi waktu ya, sekolah dan musik. Jadi, aku sempat juga masa-masa seperti itu tuh, musik kuliah juga, ya akhirnya ya seperti inilah kita jadinya. Nah itu mulai 80 ke sini, itu baru mulai di gimana, kan sebelum itu kan aku juga kuliah, aku juga boleh dibilang arsitek juga. Ya aku kan sempat ambil pertamanan kan dulu, landscape. Ya kalau mau lihat hasilnya juga ada, pernah ke Manggala nggak? Nah itu hasil karya tuh. Oh kan, itu aku baru tahu, apa itu menjawab waktu kita masuk ke dalam rumah ini? Kenapa rumah ini desainnya antik, itu menjawab, akhirnya menjawab kan ya? Itu dua setengah tahun aku di situ, ngerjain itu. Taman parkir, landscape-nya Manggala ya? Ya, taman parkir, terus taman yang di depan museum, hutanan, terus... Nah itu aku nanem pohon 180 lebih deh, jenis pohon yang berkayu, yang harus ditanam di situ, dan dibitin di situ juga. Oh langsung di situ? Enggak, yang dibitin Ale, aku yang nanemin, jadi begitu dia sudah 2-3 meter besarnya, aku yang tanemin. Oke. Sampai sekarang kan kalau lihat, itu udah jadi hutan. Kan sekarang udah jadi temen-temen rindang yang besar-besar banget. Itu buat ngingitin kita aja sebetulnya, kita sempet di situ. Wah keren. Keren. Aku seneng banget dengerin. Gak banyak orang tau ya. Surprise lho. Gak ada nih brainstorm. Itu aku berani. Itu dua orang landscaper, dua orang arsitek. Oke. Jadi berempat kita di situ. Oke. Itu dua setengah tahun, itu dari tahun 81. Sampai, nah pokoknya sampai 83 lah. Sambil main musik ya? Sambil main musik. Udah sama Om Benny Mustafafi. Enggak, aku di Green Club itu. Oh yang sama Om Karim. Semua bukan yang sama Kembo. Om Joko. Om Joko. Candra, Casmara, Almarhum semua. Ya betul. 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 Jadi pagi. Jadi antara OE aja. Pagi ngebon, malem ngebend. Oh iya. Benar. Abis ngebon ngebend. Keren. Ini bahasanya keren lho. Oke oke. Asalnya abis itu ngebon lagi ya. Ini ngebon literally. Iya iya. Jadi aku pikir ya sudah lah itu kita tanam buat sebagai ini aja lah. Aku ambil jalan ke sini. Oke. Udah lah aku main musik aja. Dan memang terbukti sukses di musik ya. Maksudnya kan Om Ates kan memang salah satu musisi yang respective musician. Living legend. Jadi acuan banyak. Jadi acuan banyak. Generasi. Basis. Basis sekolah. Betul banget. Terus terus Om? Ya iya terus. Ya itu makanya kita batusin di 80an kan. 80an. Tahun 79 itu aku ketemu bapaknya Indra. Itu yang aku dikenalin juga waktu itu sama temen sahabat saya juga. Hari Sabar. Oke. Dia yang ngenalin saya ke Om Jack. Oh gitu ya. Buat belajar. Pengen belajar. Karena waktu di kuliah juga tuh aku sama Hari Sabar tuh sering main-main musik bareng. Sama Om Hari itu bareng kuliahnya? Ya. Di jurusan yang sama landscape juga. Jadi Hari kan dua. Dia ikj. Habis ikj dia ambil landscape juga. Om dimana? Aku di Trisakti. Oh ya. Itu salah satu landscape terkenal tuh. Jurusan landscape terkenal ya Trisakti. Nah itu sering main kan. Aku dikenalin sama Hari Sabar. Aku dikenalin sama Om Jack. Ini mau belajar gitar nih. Itu kan. Oh apakah gitar? Hmm hmm. Karena aku main-main sama saya tuh aku main gitar. Oke. Di kampus. Band-band kampus lah. Iya. Mau usah main gitar. Saya ajarin main bass gratis mau enggak. Atau Jack gitu? Iya. Saya lagi nyari. Mau main bass nih. Oke. Oke. Ya tuh seru aja. Akhirnya saya sering datang ke situ. Makanya udah paling deket ya tuh sama. Iya. Keluarga. Itu karena udah. Kayak. Pulang kuliah. Saya selalu. Pasti tebet. Iya betul. Nongkrong situ. Belajar. Ya denger-dengar musik. Dikasih tahu main blues. Main ini. Apa segala. Mas Indra usia 13 tahun gitu ya. Masih. Masih main layangan. Umur 11. Mas Indra masih. Mas Indra masih. Mas Indra. Mas Indra main layangan. Makanya kan. Yang manggil saya brur pertama kan itu Indra. Iya betul. Iya. Semua teman-teman. Di generasi aku. Mangelnya omur. Iya. Iya. Semua teman-teman. Di generasi aku. Mangelnya omur. Banyak yang tahu ya. Ternyata. Iya. Gak disini kali. Udah lebih lagi ya. Iya. Oke. Jadi. Setelah dari. Setelah. Om Jack. Ngajak. Untuk. Main bus aja. Lalu fokus di bus. Iya. Sampai. Iya. Sampai sekarang lho. Pasti. Baru aku mau tanya. Pertama kali itu. Fredless. Fredless. Jadi. Fredless nya itu. Maksudnya begini. Jadi. Dia. Om Jack itu. bilang. Kamu kalau sudah. Pakai ini. Pasti gak mau pakai yang lain. Gitu. Kayak ditantangnya itu. Ada. Sengau-sengau itu ya. Ketika geser. Ya. Saya gak punya bus juga. Waktu itu kan. Jadi. Cuman. Ada yang di. Tempatnya itu ada. Enggak coba sih. Keren banget. Keren banget. Sampai akhirnya saya di Green Pub. Baru saya punya bus. Dari. Dari Green Pub itu. Dari Green Pub itu. Dari Mas Jokpo itu. Dari. 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 Main regular di Green Pub itu ya. Pertama kali beli bus. Itu tahun berapa. Pertama beli bus dari. Sama Mbak Kemala Ayu juga kan. Misalnya ya. Sempet. Iya. Sama Tante Emel. Mereka berdua cerita. Bener. Bener. Tante Emel sama. Mbak Emel sama Mbak Kemala cerita. Oke. Asya Allah. Ini connected semua nih. Legends ini. Bener-bener ya. Leading Legends ini. Lalu. Itu 81 ya. Sekian lama kan main. Regular ya. Iya. Terus. Pertama kali akhirnya. Itu main tiap hari loh. Iya. Tiap hari. Tiap hari ya. Cuman libur sekali ya. Kalau jaman dulu ya. Iya. Satu kali. Satu hari aja. Oke. Kalau? Ya. Dari situ lah. Baru kan. Akhirnya. Ya. Kalau boleh dilanggirin. Itu kan. Semacam sekolah kan. Iya betul. Semua musisi. Udah pernah nyobain. Pasti. Buat. Entah. Di pelonco di situ. Semua udah. Apa aja. Mau morga. Mau bujana. Iya. Mas Marvin cerita ya. Sempet di situ. Ganti-ganti. Sempet. Oke. Jadi dari. Ganti-ganti. 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 Ya. Dari situ lah. Jadi kita banyak. Kenal. Jadi ada. Semua. Orientasinya. Oh. Nyari pemain. Pasti. Green pub. Iya. Iya. Maka itu. Maka itu. Cikal bakalnya. Iya. 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 Oke. Akhirnya. Manajemen. Mbak Sekara. Ganti. Formasi. Oke. Tadinya kan. Ada udah. Mbak Sekara. Yang pertama. Itu ada. Om Kibot. Yang ada. Tidak. Tidak. Peri. Pavisselano. Nah. Terus. Yom Karim. Cerita kali ya. Iya. Mbak Karim. Ceritanya. Tidak. ini makanya materinya juga masih materi Baskara yang lama itu mengganti pemain gitar sama pemain bass aja nah tapi ini ada tapi ini mungkin ya ini kalau aku ini apa namanya tebak-tebak karena waktu itu omates betul-betul tiga bulan sebelum terus omates basis yang direkrut Hai deket-deket hari-hari masih Norsi masih ingat ya itu Norsi pertama ke Baskara 86 itu kan ada solo bass lama banget sendirian Oh ada soundnya keren soundnya Om Demi SS ya ada full show ya teman-teman mesti nonton itu solo bassnya Omates di Norsi Jazz Festival dateng-dateng itu sendirian pakai bass itu yang selalu dipakai informasi udah di stage terus dateng dari Baskara ya jadi Baskara adalah Baskara 86 itu cekal bakalnya dari green pub kemudian dari di Baskara Om air membentuk bareng-bareng dengan tanggungi tanggungi dan masih itu tahun 90 Oh ya iya tapi mau dibikin kayak apa Hai pop-rock-rock-rock-rock gimana lah gitu cuman iya kan aku juga baru tahu ternyata pada nyanyi semua aku sama ini cerita aku aku sambil yang suka memilik itu kadang-kadang bilang ambil ambil vokalis. Masuklah Hari Mukti. Tapi album pertama itu belum ada vokalis ya? Ya belum. Cuma kita-kita aja gitu. Bersama gilang terutama tuh. Aku ingat di episode-nya Kang Doni Suhendra juga bilang album pertama adegan itu tanpa vokal. Justru kan kalau angkatan kita kan saunya adegan yang udah tadi hidup kan. Itu panjang juga tuh perjalanannya adegan ya? Ya lumayan. Ada tiga atau empat album. Dan itu si Indonesia Raya sempet heboh dengan formasi adegan. Itu kan yang dari album kedua dan seterusnya. Ada kamu. Nah. Oh itu bukan. Itu albumnya Hari Mukti. Oh itu solo. Oh iya. Satu kartang. Oh iya. Satu kartang. Oh iya iya. Betul-betul. Itu suka adegan juga. Iya betul. Dan kemudian. Oma Ates tergabung di. Bukan tergabung. Emang. Mas Hidrat. Membuat jangka jazz. Iya. Tapi sebenarnya orang-orang adegan juga. Iya. Dan dia kan ngomong. Ya itu sih sebenarnya orang-orang adegan. Tapi bikin. Gitu ya. Iya. Indra. Sebetulnya Indra. Indra itu kan. Aduh. Banyak ya. Ini banget. Jadi dia kasih contoh. Bikin. Waktu itu masih di cassette kan. Dia bikin. Demo. Nih. Gue pengen main musik kayak begini. Nih. Dengerin kayak kita. Gitu. Asik nih. Ya udah. Jadiin aja deh. Dan kemudian diambil sama label. Kalau gak salah ya. Iya. Tapi label tertarik. Akhirnya bikin albumnya kan. Jawa Jazz kan. Engga sih. Sebenarnya. Awalnya sih gak gitu. Awalnya tuh kita dapet. Apa. Ada job. Apakah gak salah. Ke Hawaii. Iya. Hawaii yang itu. Yang sama Andon. Yang Motret. Yang sama Om Embong juga ya. Oke. Yang Mas Gilang. Motret. Ya. Itu emang. Ape Mas Gilang. Ape. Ape. Sedikit-sedikit gitu. Oke. Oke. Lalu. Lalu. Ya. Jadi. Sebetulnya dari situ aja. Nanti. Begitu. Ini. Baru. Yang pegang. Ada label. Yang pas. Yang apa. Belum di atas Asia ya. Ya kan. Sabda Prana. Sabda Prana. Sabda Prana. Itu. Iya. Itu asik. Wah itu. Itu jadi. Itu lumayan jadi. Patokan para musik. Oh iya jelas. Sabda Prana. Itu album itu bener-bener. Ini sih. Kids banget. Lalu. Kan. Kan. Akhirnya. Java Jazz Band itu terus. Diganti sama. Jeffrey ya. Atau. Formasinya gimana tuh ceritanya. Ada double formation. Apa gitu. Jadi. Kebetulan adegan kan. Enggak. 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 walaupun masih ada satu dua job juga yang bantuin kalau nggak salah waktu itu Amirus memang akhirnya kita juga sadar juga kalau memang biasanya kan begitu kalau udah satu itu kaleng ya sudah satu warna misalnya ini adegan terus ada hari muktinya Hai udah nggak ada hari muktinya udah betulnya udah nggak bisa diapa-apain lagi diusahain seperti apapun nggak akan dapat memang sosoknya sudah begitu kurang melekat ya karena di album kedua itu sempet booming soalnya ya kalau udah masuk ke industri mainstream memang kesulitan disitu ya udah ya cuma secara segmented Hai fans-fansi masih tetap ada masih masih terus jalan sampai sekarang juga kayaknya lagu itu masih terkenang-kenang masih album itu Oke jadi itu proyek tahun berapa itu terakhir adegan itu 94 ya 90-an lah Oke berarti itulah proyek-proyek Sorry tahun-tahun dari dari setelah itu sampai sekarang dikenal sebagai sesionist player paling laku salah satu sesionist yang paling laku itu basis paling laku selain tadi yang aku sebutin itu Om Yance lalu Jafri ya the best three itu yang sekarang ada itu memang sesionist paling laku iya dan lama banget sama Omidah dari sebelum itu malah lama banget dari yang konser di tim sama Om tempat yang kan Omidah heaven and earth heaven Hai di tim di tim Omidang enggak 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 kapan tuh lupa aku ya sorry saking banyaknya iya 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 kalau sama marhum idang aku ingatnya cuma Hai saya sempat-sempat ke Malaysia Hai posisinya posisinya itu lama sembilan tahun emang aku mengalami jadi sejenis disitu kalau di tempat itu kan suka ada foto-foto yang yang lain cuman kita aja yang enggak ada masa sih kita bilang nggak usah khawatir dan ntar kita bukan foto ditaruh situ patuhnya dehnya kaku oke oke Oh oke sebagai basis legend dengan proyek-proyek yang di industri musik mainstream semua orang terutama semua musisi udah tahu ya lalu Om kan ya tadi aku sebutin sesionis paling laku juga nah sekarang kan masih jadi sesionis nih terus tapi ada proyek jess de mana ya sama-sama ya yaitu ini nyapa Instagram Instagramnya jesswit mana tapi itu iya 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 intinya tadinya cuma berdua aja itu sempet tuh main ulang tahun berdua keren iya iya musiknya berduanya gitu ya berduanya 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 bawa gitar bikin-bikin lagu iya nanda juga banyak cerita terkenal dengan open dengan semua musisi muda gitu ya bikin project hayuk gitu nggak nggak lihat-lihat umurnya itu kan bisa dari itu kan bisa apa namanya menghasilkan istilahnya dari generasi misalnya saya generasi ini terus generasinya itu kan yang istilahnya pengalaman-pengalaman estetikanya sama pengalaman estika saya itu kan pasti berbeda karena eranya beda kan itu kalau digabungin pasti bagus 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 makanya saya saya open sampai generasi yang keempat pun aku juga temenin juga untuk dapetin itu apa yang dirasakan kan beda kan pasti apa yang dirasakan apa yang saya rasakan itu kalau di mengkolaborasikan dua estetika estetika dua generasi itu pasti beda nggak mungkin sama pasti beda ini keren daging membuka diri untuk generasi di bawah-bawahnya untuk mendapatkan karya menggabungkan atau mengkolaborasi estetika bermusik dari dua generasi atau lebih pengalaman dengan estetika emang betul kita kan main itu kita cari estetikanya pengalaman estetika anda kalau saya pasti beda suasananya beda apalagi sekarang udah ada sosmed anak sekarang bingung bingung kita lihat langsung bisa begitu mainnya nah om Ates ini salah satu wah udah senior banget yang banyak itu tadi belajar karena om Ates sadar bahwa dunia digital begitu runningnya begitu cepat akhirnya ya udah harus membuka diri itu loh mas dia males masih muda ampun deh ada lagi gak yang mau diceritakan sebelum kita sesaat ini akan membuat estetika itu menggabungkan dua estetika tapi om ada yang mau diceritakan lagi kak mungkin sebelum bermusik itu kan ternyata mainnya cuma main gitar-gitaran itu aja ya dan tidak sekolah musik ya kan sama sekali tidak sekolah musik secara secara formal ya dan sampai akhirnya bisa jadi sekarang ini ada yang om mau ceritakan atau mau share gak terakhir nanti kita minta tips yang harus buat teman-teman mau sisi ya tipsnya itu tadi sebenarnya udah ada ya membuka diri sehingga membuka diri dengan generasi lain tips lain gimana om atau mau cerita sebelum kita mau tutup obrolan blog kita ini aja mungkin apa namanya karakter ini apa namanya etika etika karakter etika musisi kalau bahasa kerennya mungkin musicianship itu yang kadang-kadang terabehkan gitu atau enggak enggak terlalu diperhatikan padahal itu penting banget itu kunci karir iya sih kunci konsistensi juga itu ya iya kan ada etika-etika misalnya kalau kita janjian misalnya mau latihan kita nentuin jam misalnya jam kita latihan nanti jam tujuh ya setengah tujuh itu hitungannya udah telat kita latihan jam tujuh kalau musis-musis lama semua rati-latih iya iya kalau setengah jam sebelum jam tujuh itu hitungannya sebetulnya udah telat iya karena kan sebetulnya kita butuh prepare kan setting kita dateng jam tujuh setengah jam tujuh ya benar-benar ya itu mengelihara itu aja lah itu sebagai itu tadi yang saya bilang musicianship mengelihara musicianship sama yang menjaga apa namanya saling mau terima gitu isi saling terima kadang-kadang kita ego kan bener-bener salah lu menurut gua begini dengerin aja dulu maunya apa gitu kebetulnya kan itu intinya etika karakter etika lah yang kita harus dibina supaya nyaman senyaman nyaman akhirnya kita bisa nge-latin kan om ya itu dia skill ego itu penting ya bisa menurunkan skill ego harus 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 ya saya gak gak besar-besarin musisi ya tapi ada juga yang seperti tarola misalnya saya ambil contoh indra indra itu dia tahu persis dia sampai dimana dia main misalnya jadi yang ingin sehingga partnernya juga gak merasa kecewa bisa saling akhirnya happening betul justru itu jazz itu kan happening artnya itu happening artnya itu bener jadi gak pernah ini kalau misalnya main sama indra gitu gak pernah karena dia tahu persis saya cuma sampai sini nih misalnya dia imbangin jadi yang yang secara skillnya di atas maka dia mengimbangi yang dibawah iya imbangin dibawah dan tahu gitu dia asiknya di sini nih kita support dia di situ betul 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 Itu yang terjadi di mana ya, grup musyak yang Om Ates dan Anda itu, kan ada featuring, kalau dulu sama Jaycee ya, terus kemarin sempat featuring sama Emilio ya, itu kan generasi bawah banget, mungkin generasi kelima itu, bukan empat lagi, dari kelima atau ke enam gitu. Tapi ternyata, di Jazz Theory episode kedua itu ya, mana main, ternyata Om Ates yang sebegitu seniornya, membuka diri untuk membuat satu show dengan, ya itu tadi, asetika tiga generasi. Tuh, mas keren banget, aduh om, terima kasih om. Ini, teman-teman Jazz Theory ini daging luar biasa loh, untuk terutama teman-teman musisi. Lemak-lemaknya juga banyak, lemaknya itu yang bikin enak. Waduh, gajinya itu. Banyak banget yang bisa diambil, yang dirangkum tadi, selain musicianship, membuka diri untuk generasi lain, mengimbangi, jadi skill ego-nya tuh diimbangi gitu, menurunkan ego. Om, terima kasih om. Aduh, aku dapet ilmu lagi, secara pribadi, dan ini buat teman-teman Jazz Theory juga. Karena gini, yang diaplikasikan oleh musisi, ini kan Jazz Theory kan terkesan hanya untuk musisi. Tapi yang di luar musisi, tapi melihat vlog Jazz Theory, itu sebenarnya bisa diaplikasikan di kehidupan hari-hari, untuk pekerjaan apapun selain musisi. Benar gak sih? Karena ya orang yang kantoran pun juga kan harus begitu, dia udah senior tapi menerima, apalagi om Matias kan tidak hanya musisi ya, dia sebagai landscaper. Menerima generasi baru yang ternyata mungkin lebih jago untuk urusan digitalnya. Yaitu, kalau kita membuka hati, maka bisa berselaras gitu sih. Benar gak sih, Mas Tio? Ya kalau aku sih menurutnya memang sebetulnya semua pekerjaan tuh secara teknik, teknis pengerjaannya ya, bandan, teamwork dan segala macam, kalau menurut aku sama. Hanya kehalusannya saja yang berbeda, ya kan kalau musik mungkin pakai hati, pakai rasa, pakai apa, kalau lain mungkin teknik banget. Tapi yang kayak om Matias tadi bilang atau kita selalu alami ya, time management dan segala macam gitu. Sebenarnya sama aja. Di segala aspek kehidupan ya, dan secara profesi. Om, sekali lagi, aduh ini, terima kasih banget. Oh, sama-sama. Di sini kita jamming teman-teman sama om Matias ya. Satu lagu. Om Matias mau matikan. Ya, Om Matias dan Tia Ali Basya akan berkolaborasi. Menyatukan dua estetika generasi. Kalau katanya om Matias barusan. Teman-teman jangan dimatikan dulu. Teman-teman jangan dimatikan dulu. Kita ketemu lagi di Jazz Theory episode selanjutnya. Bye. Teman-teman kita mau jamming lagu Supernut sama Om Matias. Coba ya, kita coba. Oke. Tunggu. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati